Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemilik kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menunggu menanti pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus BPNT senilai Rp400.000 Ada kabar terbaru pada hari ini Terkait hasil cek saldo lagi pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum Para KPM PKH dan BPNT ini wajib menyimak Agar tahu pada hari ini Kira-kira sudah mulai ada saldo yang masuk atau belum Jadi para KPM tidak perlu mengecek KTM Cukup melihat menyimak di video ini saja Perlu diketahui bersama Update status data terbaru di data 6NG Bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Itu statusnya diprediksi Sudah ada KPM yang sudah berubah status periode salurnya Menjadi bulan Juli dan Agustus Dan ini artinya Bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat KPM PKH dan BPNT jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk Para KPM saya ingatkan Ada informasi beberapa himbauan penting yang harus diketahui terlebih dahulu pada hari ini Khusus bagi KPM PKH dan BPNT yang menunggu bantuannya cair Ini agar bantuan sosial PKH tahap keempat Anda dan BPNT tahap kelima Anda bisa cair tepat sasaran dan cairnya tidak berkurang Para KPM harus mengetahui himbauan terbaru dari pusat ini Bantuan PKH dan BPNT ini tidak boleh diambilkan oleh orang lain Apabila pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima sudah dicairkan besok Hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar yang merugikan KPM PKH dan BPNT Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Yang dianjurkan oleh pusat ini adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi adanya potongan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian diimbau juga bagi KPM PKH dan BPNT Apabila bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Apabila sudah dicairkan ini diharapkan Uang bantuan PKH dan BPNT ini tidak boleh untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang Bantuan PKH dan BPNT dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti contoh buah-buahan atau sayur-sayuran Kemudian perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan PKH tahap keempat dan BPNT Itu cairnya masih 2 bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan lewat kartu KKS Merah Putih Dan pencairan PKH dan BPNT cairnya setiap 3 bulan sekali Khusus KPM yang dicairkannya melalui PT POS Indonesia Dan berikut langsung saja Hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Pada hari ini para KPM ini bisa dilihat bukti saldo kartu KKS PKH dan BPNT alokasi Juli dan Agustus Ini sudah dicek saldonya benar-benar masih 0 Belum ada tanda-tanda pencairan alias kosong Saya selalu menghimbau bagi KPM PKH dan BPNT Jangan terburu-buru dulu untuk mengecek KTM Ataupun ke agen karena proses pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima itu belum dimulai Ini sudah ada buktinya masih jang Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!